Mudik atau pulang kampung menjadi tradisi rutin bagi masyarakat Indonesia jelang Hari Raya Idul Fitri. Di tahun ini, pemerintah memprediksi sebanyak 193,6 juta atau 71,7 persen dari total penduduk Indonesia melakukan perjalanan mudik. Jumlah ini tentu meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi pasca pandemi ini semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman. Lantas seperti apa? Kesiapan pemerintah untuk menghadapi lonjakan pemudik di tahun 2024? Bersama saya Arief Rifai, inilah Sinpo Editorial, edisi Sabtu 6 April 2024. Mudik 2024 semakin padat. Pemerintah kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa berita yang telah dibuat di laman Sinpo ID. Juga di situ. Oke, Mas Bayu kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Pemerintah jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah di Sinpo Editorial. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lonjakan pemudik mulai terlihat di ruang tunggu keberangkatan. Baik, terima kasih Mas Bayu dan juga Pemirsa Sinpo TV. Untuk edisi kali ini mungkin tidak ada closing ataupun tidak ada kesimpulan, tapi saya ingin mengucapkan selamat bagi Pemirsa Sinpo TV yang mungkin saat ini bisa mudik bersama dengan keluarga ataupun kembali ke kampung halaman. Tapi ingat untuk selalu waspada, selalu berhati-hati agar bisa kembali ke kampung halaman dengan selamat pun, kembali ke kota dengan selamat pula. Dan bagi Pemirsa Sinpo TV ataupun masyarakat yang saat ini tidak bisa mudik mungkin karena tugas, ini ada Bapak Polisi yang mungkin sedang berjaga, mengatur lalu lintas, dan lain sebagainya. Ada Bapak Sopir yang mungkin mengantarkan para pemudik, pun ada rekan-rekan media, rekan-rekan jurnalis yang saat ini tengah melaporkan kegiatan mudik supaya berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya, semangat bekerja, dan juga terima kasih yang setinggi-tingginya. Saya Arief Fai, wakili seluruh Kruya Pertugas, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.